don't move turn the cameras back on turn the cameras on or I'm gonna shoot him in his head what do you want me to do? cut it out good dan komentar terbaik kali ini jatuh kepada Mas Bule Dikin coba baca ya seprit Coca-Cola gak punya duit sakit kepala pinjam 100 min buat jajan seblak rasa melon mana ada atau abang yang seblak rasa melon mana ada atau abang yang seblak rasa melon ada-ada mas seblak pedes itu saset bang oke deh kembali lagi di channel tontonan favorit kalian OPE channelnya orang-orang yang udah tau dicuekin masih aja berharap diprioritaskan ya jangan ya dek ya jangan ya dek ya oke deh kali ini Emon mau bawain film buat kalian yang suka banget main sejenis binomo yang berjudul Money Monster yang diada setahun 2016 dibintangi sama George Clooney dan Julia Roberts film ini tuh ceritanya tentang seorang presenter TV yang terpaksa kerjasama dengan investor yang menyadranya demi membongkar penipuan dan manipulasi saham yang dilakukan oleh sebuah perusahaan saham terkenal hmmm kayaknya seru nih ajer meski sebagian besar syutingnya cuma dalam studio doang tapi tegangnya bakal berasa banget sampai bikin bulu keteknya Emon berdiri dan juga bulu keteknya Cahyok kabur entah kemana apalagi kita bisa jadi makin pinter karena sekalian juga hitung-hitung soal saham kapan lagi ya kan belajar saham gratis dari nonton film ya kan meskipun nanti saya gak paham oke deh tanpa wafifu, waswoswos, numpapit, bani gembos inilah dia Money Monster dimulainya film ini adalah di sebuah studio televisi yang lagi syuting program acara jual beli saham bernama Money Monster dalam program itu seorang presenter terkenal bernama Lee Gates lagi membahas isu soal harga saham Iblis Clear Capital yang anjlok secara mendadak sehingga menyebabkan kerugian lebih dari 800 juta dolar atau sekitar 12,3 triliun rupiah buset dari berita yang beredar di dunia maya harga sahamnya itu bisa turun drastis banget sampai mencapai 67 dolar karena adanya kesalahan sistem dalam algoritma perdagangannya sebagai presenter TV yang dikenal banyak orang Lee dipercaya buat meyakinkan para penonton supaya gak perlu khawatir karena sahamnya bakal balik lagi normal malah seperti sedia kalah istilahnya ya janji-janji manis dululah ya di sela-sela istilah syuting Lee dapat kabar gak terduga kalau CEO perusahaan Ibis Clear Capital bernama Walt Camby yang seharusnya penurunan harga saham itu makanya si sutradara dari program Money Monster yang bernama Patty ini udah mengundang Dianne Lester buat jadi narasumber pengganti di acara mereka kali ini for your information aja Dianne ini posisinya sebagai kepala komunikasi di perusahaan Ibis milik Walt tersebut di luar gedung terlihat ada kang paket dateng yang kayaknya mau ngantarin barang ke dalam studio tempat acara Money Monster berlangsung di belakang studio si kang paket itu malah diem-diem terus ngelihatin Lee yang lagi asik bawain acara pas Lee menegur si kang paket tiba-tiba ia malah ngeluarkan pistol dan langsung menembak ke arah platform studio seketika semua para kru di dalam studio pun langsung panik kemudian si kang paket yang random itu menyuruh Lee buat membuka paket yang dibawanya dan pas dibuka ternyata di dalamnya ada sebuah rompi yang udah dipasangin bom si kang paket juga memaksa Lee buat memakai rompi bom itu karena pemicunya ada di tangan si pesang paket Lee pun terpaksa mengikuti perintahnya dan memakai rompi berisi bom tersebut di sisi lain Patty langsung menyuruh beberapa kru yang bukan kameramen buat keluar dari ruang studio dan juga beberapa kru yang lain yang berada di ruang kontrol buat memanggil polisi segera Patty juga meminta Lee jangan panik supaya gak memicu kemarahan si tukang paket di dalam studio si kang paket berakhirnya ngasih tau alasan ia menyaput tasa acara money monster dan nargetin Lee sebagai sadranya jadi ternyata kang paket yang bernama Kyle Budwell ini ia adalah salah satu investor yang telah mengalami kerugian besar akibat anjloknya harga saham ibis yang dibelinya itu saat itu Kyle bilang kalau ia udah percaya banget sama semua omongannya Lee di salah satu tayangan acaranya yang mengatakan kalau berinvestasi di ibis itu aman banget makanya Kyle berani berinvestasi di perusahaan itu namun sialnya Kyle malah kehilangan 60 ribu dolarnya gara-gara saham ibis mendadak turun drastis dan buat ngebuktiin ucapannya Kyle langsung menyuruh kru money monster buat nayangin kembali tayangan yang telah disebutkannya tadi setelah melihat kembali tayangan itu Lee pun baru sadar kalau ia terlalu melebih-lebihkan ucapannya waktu itu sebagai ganti rugi Lee pun bilang kalau ia bakal bertanggung jawab dengan mengganti uang 60 ribu dolarnya tersebut sayangnya Kyle gak tertarik sama uang karena mungkin bagi Lee uang itu cuma sekedar uang saku aja tapi bagi orang-orang menengah ke bawah sepertinya uang sekecil itu sangatlah berharga yang ia mau sekarang hanyalah jawaban kenapa hal itu bisa sampai terjadi di tempat lain Diane juga sudah mengetahui soal penyanderaan Lee dan permintaan Kyle yang ingin pihak ibis bertanggung jawab atas kerugian para investor Diane pun langsung kembali ke kantor buat mencari tahu dimana keberadaan posnya itu di luar gedung pihak kepolisian juga mulai bergerak dan segera mengevakuasi orang-orang yang berhamburan keluar dari gedung tersebut ketua polisi pun segera memerintahkan anak buahnya buat mencari cetak biru gedungnya buat menyusup masuk secara diam-diam dan melakukan misi penangkapan Kyle selain itu kepolisian juga menyiapkan seorang negosiator buat melakukan kesepakatan dengan Kyle sayangnya Kyle langsung marah dan gak mau bicara sama sekali dengan polisi karena dia ternyata seorang introvert saat ini ia cuma mau bicara sama dua orang aja yaitu Lee dan juga CEO Ibis Walt Camby karena gak mau sampai hal yang gak diinginkan terjadi Lee pun berusaha menenangkan Kyle dengan meyakinkan kalau ia bisa bicara dengan Walt Camby sementara Patty memutuskan sambungan komunikasi dengan kepolisian dan meminta krunya buat menghubungi Dianne untuk mencari tahu segala hal mengenai perusahaan tersebut sayangnya Dianne sama sekali gak bisa dihubungi hingga membuat Patty semakin kesel dan kelimpungan Patty pun meminta Lee buat terus bicara sama Kyle untuk mengulur-ulur waktu selama mungkin selagi ia meminta bantuan asistennya Lee yang bernama Ron buat bergegas menuju ke kantornya Dianne untuk melakukan siaran langsung dari sana sesampainya di kantor Ibis Ron segera melakukan siaran langsung di depan gedung tersebut di dalam gedung Dianne melihat siaran langsung itu dan memutuskan untuk merespon permintaan pihak Bunny Monster yang ingin wawancara dengannya ia melakukan itu supaya bisa mempertahankan nama baik perusahaan dan ngulur waktu juga sampai keberadaan bosnya bisa ditemukan setelah terhubung dengan Dianne Lee pun meminta Dianne buat membantunya memberikan penjelasan secara rinci kepada Kyle atas apa yang terjadi pada saham Ibis sayangnya Dianne malah bilang kalau pihak Ibis sendiri juga gak tau kenapa algoritmanya bisa kacau dan program yang dibuat untuk mencegah kerusakan sistemnya juga gak bekerja dengan baik mendengar jawaban itu membuat Lee semakin pusing setengah mati karena ia sama sekali gak mendapatkan jawaban atas masalah itu karena gak mau bikin Kyle kesal dan berbuat aneh-aneh nantinya Lee pun minta bantuan Dianne untuk menghubungi si programmer yang membuat algoritma tersebut sayangnya Dianne gak tau dimana keberadaannya karena bukan ia yang memperkerjakan programmer itu mendengar ucapan tersebut Kyle jadi semakin dibuat kesal dan akhirnya menembaki layar monitor hingga membuat sambungan komunikasi dengan Dianne jadi terputus gak cuma Kyle aja yang kesal tapi saya pun juga dan juga mbak Patty yang marah-marah karena bisa-bisanya pihak Ibis malah bicara omong kosong dan ngasih penjelasan yang gak jelas begitu padahal kondisi mereka lagi dalam bahaya dan akhirnya Patty pun ngasih waktu selama 10 menit buat Dianne supaya segera mencari si programmer yang membuat algoritma saham Ibis tersebut selagi mengulur waktu sampai Dianne berhasil menemukan si programmer Patty mendadak punya ide brilian buat mengatasi kepanikan yang mereka hadapi ini Patty lalu bicara ke Lee buat meyakinkan para penonton untuk berinvestasi di Ibis juga supaya sahamnya bisa kembali naik dengan begitu uang Kyle yang hilang karena investasi itu pun bisa didapatkannya lagi mendengar usulan Patty Lee pun setuju dan menggunakan keahlian publik speakingnya buat mencoba mengajak para penonton untuk membantunya membeli saham di perusahaan Ibis awalnya saham Ibis terdeteksi sedikit mengalami kenaikan tapi gak lama setelah itu sahamnya malah jadi semakin menurun drastis rencana mereka buat menarik simpati para penonton pun gagal Lee merasa kecewa karena baru sadar meski ia seorang presenter TV terkenal tapi belum tentu orang-orang peduli dengan dirinya apalagi selama ini ia terlalu banyak bicara omong kosong soal saham hingga membuat sebagian besar orang kehilangan kepercayaan kepadanya di kantor Ibis Dianne dapat informasi kalau si programmer ini ternyata berasal dari Korea Selatan Dianne pun meminta salah satu bawahannya yang bernama Emi yang bisa bicara bahasa Korea untuk ikut pergi bersamanya setelah dapat nomor telepon si programmer Dianne meminta Emi buat menerjemahkan ucapannya itu tapi ternyata si programmer bisa bahasa Inggris dan mulai berbicara dengan si Dianne si programmer bilang kalau ia cuma disewa buat bikin programnya aja dan semua kekacauan itu bukan karena ada kesalahan di sistemnya melainkan karena adanya campur tangan dari manusia yang udah memanipulasi datanya mendengar penjelasan si programmer Dianne pun langsung curiga pada bosnya itu gak lama setelah itu Walt pun tiba di bandara Walt ternyata sudah tahu soal masalah yang terjadi di perusahaannya Dianne menyarankan supaya Walt sembunyi dulu untuk sementara waktu dan pas Dianne memeriksa pasportnya Walt ia mengetahui kalau bosnya itu ternyata telah pergi ke Afrika Selatan Dianne pun langsung ngabarin Patty dan menginfokan kalau Walt akan bersembunyi di gedung federal setelah tahu kalau Walt sempat mengunjungi Afrika Selatan Patty pun meminta para krunya menghubungi hacker buat mengumpulkan semua bukti tentang kegiatan Walt selama di Afrika Selatan di sisi lain kopolisian berhasil menemukan cetak biru gedung tempat Lee di Sandra pasukan polisi ini bakal menyergap masuk secara diam-diam melalui jalur belakang gedung buat menyelamatin para Sandra sebelum menyergap Lee tapi masih ada satu kedala lagi yaitu mereka harus benar-benar memastikan kalau bomnya gak akan bisa meledak dengan menghancurkan saluran nirkabel yang ada di rominya Lee supaya alat pemicu bomnya gak bisa digunakan sayangnya rencana ini mengharuskan polisi untuk menembaki Lee gak cuma itu aja polisi juga udah mengetahui dimana alamat rumahnya Kyle dan ternyata Kyle ini punya bini yang lagi hamidun polisi pun segera mendatangi bininya Kyle yang bernama Molly dan memberitahu apa yang terjadi sama suaminya tersebut mendengar kabar mengejutkan itu Molly pun setuju untuk membantu kepolisian di studio Patty mendapat kabar kalau polisi lagi menjemput bininya Kyle Patty pun langsung menginfokan soal itu kepada Lee buat mengalihkan perhatiannya Kyle dengan terus ngajakin bicara sampai bininya dateng awalnya Lee kepikiran ide buat menggunakan keluarganya Kyle untuk ngasih motivasi kepada Kyle tapi cara itu malah akan berubah jadi ajang saling adu nasib dimana Lee bilang meski ia punya umum banyak uang tapi hidupnya gak bahagia karena ia gak punya keluar jaga kecil seperti Kyle dan gak punya siapa-siapa yang berada di sisinya sayangnya pendapat Lee itu malah bikin Kyle makin kesel karena kekurangan Lee itu gak sebanding dengan kesialan yang menipah hidupnya selama ini meski ia masih punya pekerjaan tapi gajinya cuma 14 dolar per jam dan itu gak cukup untuk memenuhi biaya hidup keluarganya di tengah kota besar seperti ini bahkan ia mempertaruhkan semua uang yang dimilikinya itu untuk berinvestasi di Ibis meski kenyataannya semua uang itu malah raib gak tau kemana di saat situasi dalam studio lagi memanas pihak kepolisian pun berhasil membawa Molly ke gedung penyekapan Lee Patty membantu kepolisian buat berkomunikasi dengan Molly melalui layar monitor pas ngeliat istrinya ada di layar monitor Kel pun kaget sekaligus khawatir karena istrinya itu bisa bersama polisi di sisi lain Molly terlihat kecewa berat karena gak nyangka kalau suaminya tega memakai semua uang mereka buat investasi bodong sampai berani ngancam orang dengan bom kekecewaan Molly pun menjadi pukulan berat bagi Kyle ia pun sadar betapa memalukannya dirinya karena gak bisa menjadi sosok suami yang baik bagi istrinya dan juga ayah yang baik bagi calon bayinya itu di sisi yang lain pasukan polisi pun sudah siap di posisinya masing-masing dan cuma tinggal menunggu perintah untuk menyergap Kyle sebagian dari mereka juga mulai mengevakuasi sisa kru yang lain yang masih berada dalam gedung secara diam-diam tapi salah satu kru yang bernama Lenny mutusin buat stay dan terus merekam karena ia menganggap kalau kebohongan perusahaan ibis ini juga gak mungkin ninggalin Lee yang masih disandra seorang diri sementara itu Patty dapat kabar dari rekannya kalau kepolisian berencana untuk menembak Lee buat merusak sinyal penerima di rompi bomnya pas Patty baru aja ngasih tahu Lee soal itu mendadak Lee ditembak sama si penembak jitu dari kepolisian untungnya Lee bisa menghindar tembakan itu tepat waktu supaya mereka gak ditembak sama polisi Lee pun punya rencana lain buat mengeluarkan mereka dengan aman dari gedung Lee pun bilang kalau ia berjanji bakal membantu Kyle buat ketemu sama Walt asalkan Kyle mau bekerja sama dengan dirinya karena sudah melalui waktu bersama selama berjam jam Kyle pun jadi mulai percaya sama Lee akhirnya Lee pun berhasil membawa mereka keluar dan segera pergi menuju gedung federal sepanjang perjalanan mereka terus dikrumini orang-orang yang penasaran sama kelajutan aksi dari duo maut ini meski para polisi sudah meminta mereka buat menjauh dari TKP tapi tetap aja masyarakat antusias dan kepo banget sama kericuhan ini saking viralnya aksi mereka ini menarik perhatian berbagai media yang gak mau ketinggalan buat ngeliput mereka secara langsung termasuk brownies aksi mereka ini banyak mendapat respon yang beragam ada yang menyamakati mereka buat saling kerjasama tapi ada juga yang menyuruh Kyle buat ngebom Lee aja karena mereka juga merasa dibohongi sama Ibis dan juga Lee tapi saat itu Kyle malah bilang kalau sebenarnya di dalam rompi itu gak ada bom sama sekali karena isinya cuma tanah lihat doang jadi Kyle dari awal gak bermaksud untuk meledakan siapapun dan cuma pakai itu buat menggertak aja mengetahui itu Lee pun menyuruh Kyle untuk terus pura-pura melanjutkan rencana mereka di dalam di dalam mobil patty berserta krunya lagi ngejar Lee dan Kyle tapi karena kondisi jalanan yang macet membuat mobil mereka gak bisa melaju dengan cepat saat itu patty pun langsung menyuruh Ron yang baru datang buat memberikan microphone ke Lee untuk berkomunikasi dengannya gak lama setelah itu patty juga mendapat telepon dari Diana yang ngasih tahu kalau Walt terus nyebut nama Mambo di beberapa pesannya setelah ditelusuri ternyata Walt pergi ke Afrika Selatan buat bertemu dengan seseorang yang bernama Mambo yang merupakan pemimpin gerakan aksi demo yang menuntut bisnis tambang milik Walt dihentikan karena merugikan warga lokal di sana jadi sebelumnya Walt ini sudah berinvestasi di sebuah bisnis tambang dengan menggunakan uang 800 juta dolar itu sementara itu Ron berhasil mengajar Lee sialnya pas Ron mau ngasih mikrofon ke Lee Kyle yang panik malah gak sengaja menebak Ron karena insiden itu semua orang pun panik karena gak mau bikin kepanikan yang lebih besar lagi Lee pun meminta Kyle untuk menerusin perjalanan mereka aja menuju gedung federal sambil diarak sama kepolisian dari belakang mereka berdua terus berjalan mendekati tempat persembunyiannya Walt di gedung federal Walt ternyata sudah melihat berita soal Lee dan juga Kyle yang lagi dalam perjalanan untuk menemuinya Walt juga sudah tahu kalau dia diam-diam telah mengkhianatinya karena gak mau sampai ditangkap polisi Walt pun langsung buru-buru mau kabur dari sana apa apesnya Lee dan juga Kyle berhasil menjegap Walt pas mau keluar dari gedung Lee pun menyuruh Walt buat mengakui semua kejahatannya selama ini tapi emang urat malunya udah putus kayaknya ya si Walt ini malah kekeh gak mau mengakui korupsinya itu karena Walt masih gak mau ngaku juga Lee pun mulai membeberkan satu persatu semua bukti yang menunjukkan kalau Walt sudah menggelapkan uang 800 juta dolar buat investasi di bisnis tambangnya dan juga menyuap Mambo supaya menghentikan aksi demonya meski semua bukti sudah memberatkannya tapi Walt malah masih pede aja dan tetep gak mau mengakui kesalahannya sikap Walt ini otomatis bikin Kyle dongkol abis ia lalu melepaskan rompi bom di badan nyali dan memakai kanya kepada Walt Kyle juga menyuruh Walt buat minta maaf secara langsung dihadapan orang-orang sayangnya Walt menolak dan malah bilang kalau Kyle kehilangan uangnya karena kesalahannya sendiri yang udah percaya gitu aja buat berinvestasi di perusahaannya mendengar ajakan itu seketika bikin amarah Ron meledak keluar dan mengancam bakal meledakan bomnya kalau dalam hitungan ketiga Walt belum juga mau minta maaf ternyata Walt itu orangnya pengejut juga pas diancam mau dibom barulah ia mengakui kesalahannya mendengar itu Kyle pun bisa bernapas lega karena tujuannya udah tercapai pas Kyle mau mengelempar alat pemicunya naasnya Kyle malah terkena tembakan dari pihak polisi yang salah mengira kalau Kyle mau meledakan bomnya pada akhirnya Kyle pun juga meninggoy tepat di hadapan Lee Lee yang gak kuasa menahan rasa sedihnya atas kematian Kyle langsung meluapkan amarahnya kepada Walt bukan cuma Lee yang berduka bahkan semua orang yang menonton mereka pun ikut merasakan kesedihan begitu dalam karena sudah kehilangan pahlawan mereka dan beberapa hari kemudian setelah insiden mengerikan itu Lee dirawat di rumah sakit selama proses penyembuhan traumanya begitu juga dengan Ron yang berhasil melewati operasinya dengan lancar pas lagi nonton berita soal penangkapan Walt Patty pun datang untuk menjenguk Lee mereka begitu lega karena KPK akhirnya menyelidiki kasus korupsinya Walt bahkan saat ini berita itu lagi viral di sosmed dan sampai banyak meme lucunya si Walt yang tersebar dimana-mana sementara program Money Monster malah mendapat rating tinggi setelah insiden penyadraan itu meski begitu Lee masih belum memutuskan kapan bisa kembali lagi menjadi presenter TV karena ia sadar kalau menjadi seorang pembawa acara itu bukan cuma modal banyak omong aja tapi ia juga harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah diucapkannya dan filmnya pun tamat akhirnya filmnya berakhir dengan menguras emosi pengen tak hih gitu Walt kunyuk tuh gak ada masalah apa sih Mak Naska ya tapi emang si si Walt emang menyebalkan banget jadi film ini tuh belum pernah makan sebelah kerasa melon ya si Walt ya meski kita harus sedih kehilangan si pemberani tapi ya jadi pengen ketawa ngakak aja pas lihat memenya si Walt ya kan yang kayak gini tuh yang tadi tuh nah nah dan dari film kita bisa tahu kalau ada satu orang aja yang berani speak up demi kebenaran maka percayalah ia bisa mengubah dunia yang bobrok ini menjadi lebih baik dan pesan dari Emon kalau mau selamat dari penyajaraan maka jadilah kang kamera karena kameramen selalu selamat meskipun ketembak dikit ya kan gak ngaruh yaudah mungkin sekian dulu dari Emon terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir see you next time bye 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 menundur undur cayo ubur ubur kelewat yaudah gedein lagunya yuk selamat 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 menikmati selamat menikmati